Mereka mengatakan doa bersama kan bid'ah Ya berarti kan Mereka sudah mengakui Mereka setuju Bahwa doa bersama itu bid'ah Ini sisi baiknya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du Sahabat-sahabat aswaja Seluruh subscriber dan seluruh penonton semuanya Semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya Taufiknya, hidayahnya kepada kita semua Amin, Allahumma amin Saya dikirimin link ini oleh teman-teman Bahwa Ustadz Endang Jayaputra itu mengomentari saya Ceritanya begini Di awal beberapa kemarin ya Kemarin-kemarin saya Membuat konten Membuat video Tentang peringatan Israq Mi'raj Di lembaganya Di sekolah yang Endang Jayaputra ini pimpin Di situ menampilkan Di acara Israq Mi'raj Yang di sekolahnya Endang Jayaputra Yang mana Endang Jayaputra itu sebagai kepala sekolah di lembaga tersebut Endang Jayaputra itu Di aflutannya itu ada Doa bersama Itu di acara Israq Mi'raj Peringatan Israq Mi'raj Ada doa bersama Yang dipimpin dan yang lain Amin Kemudian Ada yang namanya Solawat Tibbil Kulub Yang dipimpin oleh seorang wanita Kemudian Ada Mahalul Qiyam Ya Mu'ayyad Ya Mu'mayyad Ya Nabi Salam Alaikah Yang dipimpin oleh beberapa orang Lalu Ada penampilan seni Tari Jepen Oleh siswinya Endang Jayaputra ini Nah Di situ saya mengatakan Terhadap Endang Jayaputra itu Bahwa Endang Doa bersama Itu bid'ah Kenapa dilakukan Tetapi Ya Gimana ya Saya akan ngomentari Endang ini Makanya saya Gak akan ngomentari Dari sisi keilmuan Dan gimana Karena Endang itu Pesan Video saya Yang disampaikan Di video tersebut Di konten tersebut Untuk menangkap Pesan apa Yang akan Saya sampaikan Endang Jayaputra ini Tidak paham-paham Malah menganggap Saya itu katanya Setuju sudah Akhirnya Tuh judulnya Akhirnya Ustadz A'afandi Beberapa channel Dan komentator aswajah Mengakui Bahwasannya Doa bersama Itu adalah bid'ah Padahal Di situ Saya mengingatkan Di sekolahnya Endang Jayaputra Yang mana Endang Jayaputra Sarjana pendidikan Islam itu Sebagai kepala sekolah Di situ ada acara Isro Mi'raj Dan ada acaranya Di dalamnya Diisi dengan Di antaranya adalah Doa bersama Di situ saya mengingatkan Terhadap Endang Menampakkan Katanya Doa bersama itu bid'ah Kenapa kok masih dilakukan Oleh Endang Jayaputra Ini nih Kita putar dulu Kita putar dulu Ini komentar saya Di videonya Endang Nah itu di antara Cuplikan video saya Yang mengomentari Yang mengupload Acara Doa bersama Yang dilakukan Di lembaganya Endang Jayaputra Di tulisan Di video tersebut Ada tulisan saya Doa bersama Tanda tanya Hehehe Bid'ah Endang Nah mungkin Kata-kata itu Oleh Endang Dimaksudkan Bahwa saya Menyetujui Sudah mengakui Bahwa doa bersama Itu adalah Bid'ah Endang Endang Pikiran anda Gimana ya Kok cupet Seperti ini Pandang Itu Saya mengingatkan Anda Dengan narasi Seperti itu Cuman anda kok Gagal waham Seperti itu Gimana Bodoh Munafik Atau Gak paham ya Ini anda Pandang Tulisan itu Saya di video tersebut Hehehe Bid'ah Pandang Itu maksudnya Mengingatkan anda Yang selama ini Anda membid'ahkan Doa bersama Yang dilakukan Oleh Aswaja Tapi Di lembaga Yang anda pimpin Malah mengadakan Doa bersama Dan anda Doa Bersama Di situ Duduk Bersama Di situ Anda itu Mas Ulun Anro'iyati Anda sebagai Seorang Kepala sekolah Yang bertanggung jawab Terhadap Semua Lingkungan Sekolah Yang anda Pimpin Di situ Ada doa bersama Dan anda Dengan bangganya Mengaklut Foto anda Berpose Setelah Acara Israq Mi'rat Berpose Bersama Setelah Acara Israq Mi'rat Dang Sudahlah Jangan Munafik Dang Munafik Atau bodoh Tahu Gimana Anda ini Pandang Nah Ibaratnya Begini Pandang Anda selama ini Misalnya Mengharamkan Misalnya Mengharamkan Makan sate Tidak enak Sate bagi saya Tidak enak Jadi anda selama ini Tidak mau makan sate Tidak usah pakai Haram-haram dulu Nah Suatu saat Saya lihat Anda makan sate Dang Dengan keluarga anda Makan sate Saya bilang Dang Sate tidak enak Itu Artinya Saya itu Mengungkapkan Mengingatkan Anda bahwa Anda pernah Mengatakan Sate Tidak enak Sama dengan Ini Kasus ini Saya mengatakan Dang Hehehe Doa bersama Itu bid'ah Itu mengingatkan Anda bahwa Selama ini Anda itu Kuar-kuar bid'ah Doa bersama Orang-orang Wahbi Dan Anda Juga Tapi kenapa Anda sendiri Kok melakukan Di lembaga Yang Anda Pimpin Itu Maksudnya Pandang Ya Allah Otaknya Andang Kapan Mau waras Otaknya Anda ini Pandang Pesan Ini saja Yang mau Saya sampaikan Terhadap Endang Endang Gagal Paham Malah Membuat Opini Lain Bahwa Saya Dan Youtuber Aswaja Atau Kementator Aswaja Itu Katanya Sudah Mengakui Bahwa Doa bersama Itu adalah Bid'ah Dang Dang Gimana Anda ini Kepala sekolah Sarjana Pendidikan Islam Seperti itu Bahkan Katanya Si Endang Ini Adalah Apa Namanya Semacam Ketua Pimpinan Tablil Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sebagai Lembaga Mubaliknya Itu Adalah Ketua Endang Jayaputra Ini Katanya Ya Entahlah Kalau Memang Benar Berarti Orang Orang Muhammadiyah Tau Pengurus Muhammadiyah Ini Kurang Selektif Dalam Memilih Kader Sehingga Orang Yang Masih Belum Bisa Ngaji Kayak Endang Jayaputra Ini Dimasukkan Sebagai Pengurus Bahkan Ada Di bidang Dakwah Lagi Daerah Lagi Itu Mungkin Ini Kabupaten Kalau Daerah Kalau Di NU Ini Sama Dengan Pengurus Cabang Sudah Kalau Ustadz Endang Ini Hanya Ngaku Ngaku Dirinya Itu Sebagai Pimpinan Lembaga Tablet Apalah Namanya Itu Di Lembaga Muhammadiyah Tersebut Berarti Muhammadiyah Kecolongan Karena Ada Orang Yang Mengaku Pengurus Itu Kalau Benar Berarti Muhammadiyah Ya Inilah Gambarannya Gimana Kurang Paham Juga Untuk Menanggap Itu Terserah Anda Terserah Teman-teman Mau Dianggap Bagaimana Apakah Benar Endang Itu Sebagai Pengurus Di Lembaga Tablet Muhammadiyah Itu Pimpinan Daerahnya Atau Tidak Ya Itu Terserah Bagaimana Klarifikasi Dari Pengurus Pengurus Muhammadiyah Itu Sendiri Nah Ini Lagi Lucunya Nah Ini Ketika Ada Salah Seorang Yang Komentar Di Endang Jaya Putra Itu Di Kontennya Endang Jaya Putra Munafik Ala Ustadz Endang Ini Dari Saudara Hari Purwanto Ternyata Link Yang Dikirim Itu Konten Saya Yang Membahas Acara Isra Mi'rat Di Lembaganya Endang Jaya Putra Setelah Saya Buka Konten Saya Ternyata Ini Apa Jawaban Endang Itu Saya Muhammadiyah Peringatan Seperti Ini Hukumnya Mubah Endang Endang Jadi Peringatan Semacam Itu Kata Endang Jaya Putra Adalah Hukumnya Mubah Peringatan Itu Di Dalamnya Isinya Doa Bersama Isinya Solawat Tibil Kulub Dipimpin Oleh Seorang Wanita Dibaca Bersama Sama Kemudian Solawat Ya Nabi Salam Ya Muayyad Ya Mumajad Secara Bersama Sama Dipimpin Oleh Beberapa Orang Dan Ada Penampilan Tari Oleh Siswi Tiga Orang Siswinya Endang Jaya Putra Pak Endang Pak Endang Ya Entahlah Mau Komen Apa lagi Terhadap Endang Kayaknya Orang ini Gimana ya Lucu Lucu banget Untuk menanggapi Si Endang Jaya Putra ini Bahkan Konten Klarifikasinya Dihapus Mungkin Maksud Hati Endang Itu Agar Kemunafikannya Tidak 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 Terbongkar Sehingga Video Itu Dihapus Oleh Pak Endang Cuman Cuman Ada Cuman Endang Ini Kalah Pinter Sama Orang Orang Aswaja Karena Orang Aswaja Sudah Mendownload Menyimpan Video Endang Itu Dan Sudah Di-upload Oleh Teman Saya Itu Sudah Di-upload Itu Kalau Mau Lihat Silahkan Lihat Di channel Apa ya Nur Fatimah Kalau Tidak Salah Channelnya Itu Ya Demikian Mohon maaf Sebelumnya Untuk Pak Endang Mohon maaf Ya Pak Endang Mohon maaf Sebelumnya Wahir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh